tapi saya bilang bu ini ya pelan-pelan gini lho bu ngambil itu pelan-pelan jangan kalau bisa jangan goyang-goyang lah karena ini latihan ini kebiasaan juga kalau nggak biasa oke ibu mungkin gini saya akan bisa cerita sih kalau di akhir ini dah terakhir ya bapak mune ini saya merah hati dengan ini ya mungkin saya punya saya pernah seminar sebenarnya saya punya cerita mungkin itu yang membuat saya keadaan-keadaan itu karena pas punya juta-juta itu ini terlalu sudah hampir sebetulnya bapak ini akan menjaga beberapa proses saya bikin grup pertama kamu sudah kemarin kamu belum sedia hari ini sudah ada terjadi itu berarti kan prosesnya ini saya mau mungkin saya akan cerita satu ini ini penutup ya belum nanti punya ide baru-baru ya ini ya besok misalnya kalau ada saya mau ngadirin kekat masalahnya supaya apa enak penambilannya di mana ya ya terus supaya apa momen-momen yang bagus itu harus terbenar-benar ada apa yang ini yang ini bilang dokumentasinya gitu terus minimal hidup kita itu kelihatan ada gitu ada jejaknya ada jejaknya yang baik iya iya kita lihat lah Insinyur Soekarno ada kan pasti beliau ngobrolnya gitu kan gitu dan saya sebenarnya begini itu unik juga kenapa masih ada sejarah kamu kenapa ada sejarah kamu kenapa ada sejarah kamu kenapa ada sejarah kamu oke ini yang terakhir coba ini saya menceritaku coba dengarkan ini cerita saya jadi ini saya di seminar itu saya punya satu ini satu ini 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 kisah yun hok yun hok itu seorang istri yang sangat mencintai suaminya pasti ada sejarah di yun hok ini kita juga disebut jadi di negaranya yun hok itu ada wajib yun hok itu jadi suami istri ini saling mencintai lah sangat saling terus karena ada wajib yun hok itu suaminya yun hok itu akhirnya dia ke hutang ke hutang beberapa bulan yun hok itu kasar jadi yun hok itu ternyata menjadi kasar gak kayak dulu terus suaminya berubah gitu kan sedang sih yun hok itu sangat mencintai suaminya gitu kan terus berjalan yang waktu yun hok itu tanyalah sama orang kampung disitu dan bapak kalau disini ada gak panuan hajai bapak bapak itu bilang ada di atas jadi di kampung itu ada dua bukit di bukit batang itu ada kakek kakek sakti kakek sakti yang sebelah lagi itu ada harimau yang suka makan orang gitu kan orang itu bilang yang bukan tadi bilang ada yun hok di kampasang ada kakek yang punya ramuan aja coba maka ini gak soalnya bukit batang nah terus sampai disitu yun hok itu ngeliatin itu apa namanya kakek kakek sedang sila kan depannya ada rumput terus yun hok nanya kekek katanya kakek punya namanya kakek kakek ui hok nanya banyak ini sila satu tempat air ini yun hok punya kakek terus kakek bilang gini yun hok tapi lebihpun cara pelari kamu harus ditambai dengan tiga helai harimau segar Jadi, tiga hal yang penting, tiga hal yang lain, umis dari mau segar Jadi, hari ini masih hijau, tapi diambil lah, umis dari tiga hal yang lain Gitu kan? Tiga hal yang lain Seharimu ini Nah, cerita orang tadi kan di ujung sana, di gini yang sana ada agremen suka makan orang Karena sakit cintanya itu, ya kan? Akhirnya dia naik, pokoknya saya harus dapat Akhirnya, bawalah dia tampak, tampak itu, isinya dikasih dia bingung Dia bilang, ya, terus silah, simpuh gitu Oh, itu macannya di sana, terus dia duduk di atas batu, pakai itu, taruh aja Dia mikir gini, kalau memang nasib saya nanti dimakannya nggak apa-apa gitu, udah serat benar Ternyata, setelah pendekatku, yuk, ya kan? Si macan itu makan itu Ini selama tiga bulan pertama Ya, tiga bulan pertama itu, yuk, kasutnya Sampai tidur tuh hari ini Di panggulnya yuk, di campur masa itu Wah! Tidak ada yang dimakan Ya, tetap udah airin lah, ya kan udah dibaikin yang berbulan-bulan Nah Jadi tiga bulan pertama dapat satu Tiga bulan kedua, dapat satu lagi Tiga bulan ketiga, berarti seteratus hari ini Dia dapat yang terakhir, gitu Dan Jadi perjuangan kita itu lebih tidak Itu berat, ya, ini kan masalahnya Ya, cukup ya Terus benar, terus aku misalnya, aku bingung, 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 bingung Sama kakek tadi, dibuang lah, enggak Apa tadi? Tapi unggul tadi, langsung aja Aduh, kenapa dibuang? Aduh, kenapa dibuang? Aku udah punya susah, kayak gitu kan Seratus hari ini, bu Kata, kakek itu apa? You know Jangankan suami yang manusia Harimau yang makan korang saja Bisa tak menaklukkan Ya, begitu Jadi, sebenarnya ini Semua ada yang menaklukkan Ya, saya sendiri mungkin, kenapa itu saya Bersis, keluarga aku untuk belajar ini Karena ya, untuk memperdekatan Untuk lalu sudah umumin Ke ibu yang sekarang ada di sini Saya bersyukur ya Ini, ya itulah pisah itu, maka tetap memperjuangan Saya belum Saya bukan siapa-siapa, belum dari siapa-siapa Tapi, inilah yang saya yang bisa Saya kasihi hari ini Semoga bermanfaat Kalau mungkin, saya sih bikin gini Setelah hari ini, mungkin saya pernah ke Bumi Mariana, saya pernah Saya teropi, mungkin ini Jadi, kenal sama suaminya, itu juga gitu loh Kadang-kadang kita itu, apa yang Apalagi, bu Bu guru ya, bu guru itu Suaminya gak pada kenal, kan gak asing ya, bu Bumi Mariana Kayak gini, kan ibu ke tempat saya, silahkan Ya ibu Ibu Tina, boleh? Memang-memangkat secara? Memang belajar di sana, boleh ya? Saya hanya boleh, saya hanya boleh Saya hanya, kalau saya ada yang ada di sini Sinyal, bukan? Suara yang sempat gak? Biasanya ini, kalau perlu Memang-memangkat secara belakulah, saya akan bantu juga gak apa-apa Kenal ini bisa sama suaminya Saya gak ada masalah, bisa juga berbukanya Supaya memang gak ini Dari-dari ini, saya gak ada Penyiar yang lain, jual itu Menanggap saudara, silahkan Allah Dan Jadi, ibu-ibu Pertanyaan, terima kasih banyak Waktunya, insyaallah Minggu depan untuk berikutnya Kita bisa berbuka lagi, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih Eh Pada panggung Yang telah memberikan Ya, banyak sekali ya Terima kasih Pada panggung Tidak Tidak Tidak